Peristiwa pencurian ratusan pakaian dalam wanita menghebohkan warga di desa Seibamban, kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Seorang pria berinisial SO di Duda berusia 45 tahun di dusun yang sama, tertangkap tangan oleh warga berikut barang bukti ratusan pakaian dalam berupa bra dan celana dalam wanita yang diperkirakan sudah dicuri pelaku lebih setahun belakangan ini. Inilah video amatir saat SO pelaku pencurian pakaian dalam wanita diamankan warga berikut barang bukti ratusan pakaian dalam wanita. Sebelumnya, sejak dalam satu tahun belakangan, sejumlah ibu-ibu dan anak gadis resah, sering kehilangan pakaian dalam dari jemuran. Terungkapnya, kasus pencurian ratusan pakaian dalam wanita ini berawal dari laporan adik si pelaku yang merasa risih karena di dalam rumah terdapat ratusan pakaian dalam wanita dalam karung. Mendengar pengakuan dari adik pelaku, warga yang sudah resah akibat sering kehilangan pakaian dalam, langsung menangkap pelaku, sekaligus membongkar barang bukti. Anak saya aja udah menikah, dari SMA tuh udah sering hilang di jemuran, tapi gak mungkin lah diambil orang, gak mungkin hilang, tanggal lagi hilang, hilang. Jadi kan gak tahu, hilang baru terbongkar. Pelaku yang berstatus duda berusia 40 tahun ini, sempat dibawa warga ke kantor polisi setempat. Namun setelah dilakukan mediasi, warga akhirnya sepakat untuk memaafkan pelaku dengan tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Menurut keterangan, pelaku mencuri pakaian dalam wanita bukan untuk dijual, tapi ada kepuasan tersendiri mengoleksi pakaian dalam wanita. Selanjutnya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku diminta untuk tidak tinggal di desa mereka lagi. Dari Serdang, Begadai, Wahyu Rustandi, Ainews melaporkan.